Kita beralih ke informasi lain pemirsa terkait dugaan penyiksaan terhadap warga binaan narkotika kelas 2A Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, Kakan Wil, Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Argap Sutingkir, menyatakan telah menarik 5 petugas lapas untuk diperiksa secara intensif. Sementara Komunas HAM segera mendatangi lokasi itu untuk menginvestigasi kasus dugaan penyiksaan ini. Guna memberikan klarifikasi tentang beredarnya kabar dugaan penyiksaan terhadap warga binaan di lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Argap Sutingkir, mendatangi kantor Komunas HAM di Jalan Latuhar-Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam klarifikasinya, Budi mengaku telah mengambil tindakan tegas dengan menarik 5 petugas sipir lapas narkotika Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta termasuk lembaga pemasyarakatan yang berprestasi. Selain terbebas dari peredaran narkotika, uang hingga ponsel, narapidana juga tidak diperbolehkan merokok di dalam kamar. Sudah mengambil tindakan tegas bahwa di dalam rangka penertipan lapas yang sudah dilakukan, bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan, sehingga kami sudah menarik 5 orang petugas. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa lapas pakem atau lapas narkotik Yogyakarta ini adalah lapas yang sangat tertib. Komisioner Komnas HAM Hoyeru Ana mengaku akan mendatangi lokasi guna investigasi mendalam. Jika ditemukan adanya kejanggalan, maka hasil investigasi Komnas HAM akan diserahkan ke pihak kepolisian sebagai bahan rekomendasi penyidikan. Berkomitmen untuk memberikan semua informasi, semua dokumen, dan mempersilahkan kami untuk keelapanan. Dan memang kami berjalanan minggu ini, kami akan datang ke Yogyakarta, melihat langsung, menggali berbagai keterangannya, sehingga apa yang sebenarnya terjadi semakin terang beneran. Sebelumnya, sejumlah mantanara pidana lapas narkotika kelas 2 AYogyakarta mendatangi kantor ombudsman RI perwakilan DIY untuk melaporkan tindakan kekerasan yang pernah mereka alami selama menghuni lapas narkotika kelas 2 AYogyakarta. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.